Akibat cuaca buruk, kapal penumpang ekspres Bahari yang akan menuju Pulau Bawean terpaksa kembali ke Pelabuhan Gresik lantaran diterjang gelombang setinggi 3 meter. Para penumpang panik akibat gelombang tinggi yang terus menerjang. Baru saja menempuh satu jam perjalanan menuju Pulau Bawean, kapal Bahari Ekspres yang mengangkut sekitar 200 penumpang dari Pelabuhan Gresik terpaksa berputar haluan dan kembali ke Pelabuhan Gresik akibat cuaca buruk. Ketinggian gelombang bahkan mencapai 3 meter. Awal diterjang gelombang, nahkoda kapal berusaha menyeimbangkan kapal. Tapi lantaran gelombang menerjang terus-menerus, penumpang pun panik sehingga nahkoda kapal memilih berputar haluan dan kembali ke Pelabuhan Gresik. Apa sampai goyang-goyang? Karena kapal batal menuju bawean, uang tiket penumpang pun akhirnya dikembalikan utuh. Dari Gresik, Muhammad Amin melaporkan.